Ya, kita ketemu lagi dengan Pak Yud dalam soal yang berkaitan dengan soal cerita Soal cerita, dan ini termasuk salah satu soal cerita yang untuk anak-anak di SLTP Yaitu di SMP maupun di MTS, itu termasuk sederhana Pak Yud bacakan dulu soalnya Sebuah bilangan, 5 lebihnya dari bilangan yang lain Berarti di sini ada 2 buah bilangan Jika jumlah kedua bilangan itu 21, tentukan bilangan masing-masing Nah, kalau kita akan mengerjakan soal-soal cerita seperti ini Kita baca kalau perlu berulang-ulang soalnya Supaya kita paham betul apa yang dimaksud dengan soal itu Jadi, tidak hanya sekali Kalau belum paham satu kali baca, baca berulang Supaya lebih paham betul maksud dari soal itu Nah, tapi sebelum lanjut, yang suka silahkan subscribe, like, dan komen Untuk itu Pak Yud mengucapkan banyak-banyak terima kasih Jadi di sini, kita ulang bahwa ini adalah soal cerita Yang sering muncul di pelajaran di SLTP Yaitu di SMP maupun di MTS Nah, untuk ini kita bisa memulai dengan Memisalkan sebuah bilangannya itu adalah Misalnya ya Misal, sebuah bilangannya itu adalah X Begitu Nah, sekarang Dikatakan tadi bahwa sebuah bilangan 5 lebihnya dari bilangan yang lain Jadi, kalau yang satu itu X Tentu yang kedua itu X plus 5 Kenapa? Karena 5 lebihnya dari yang bilangan pertama tadi Apakah boleh ini X minus 5? Boleh juga Karena X dengan X minus 5 juga selisihnya 5 Nah, kemudian Jika jumlah kedua bilangan itu 21 Artinya, bilangan pertama ditambahkan bilangan kedua Ini jumlahnya 21 Sehingga kita jumlahkan saja Bahwa bilangan pertamanya itu X Bilangan keduanya itu adalah X plus 5 X plus 5 Dan inilah yang 21 Ini yang 21 Sehingga kita bisa Kita mendapatkan persamaan X plus dalam kurung X plus 5 Ini bilangan pertama Ini bilangan kedua Itu jumlahnya 21 Sesuai dengan apa yang di dalam soal tadi Kita lanjutkan Berarti di sini X plus Ini X plus 5 X plus 5 Yang sama dengan 21 Nah, sekarang Kita lanjutkan begini X dengan X itu 2X Kemudian Sama dengan Ini 5-nya kita tulis di ruas kanan 21 dikurangi 5 Ya, maaf 21 dikurangi 5 Sekarang 2X 2X Sama dengan 21 dikurangi 5 Itu kan 18 16 ya, maaf 16 Nah, kalau 2X-nya itu 16 Maka X-nya sama dengan 16 Per 2 16 per 2 Yang ini sama dengan 8 Jadi itu Bilangan X-nya itu 8 Nah, sekarang Bilangan pertamanya sudah didapat 8 Nah, sekarang bilangan yang kedua kan X plus 5 Nah, kita tulis sebelah sini Jadi Bilangan yang keduanya adalah X plus 5 Gitu kan Nah, karena X-nya 8 Maka ini sama dengan 8 Ditambah 5 Yang ini Sama dengan 13 Ya Jadi Dari soal tadi Kita dapatkan bahwa Bilangan pertamanya 8 Bilangan keduanya 13 8 Dengan 13 Jumlahnya 21 Gitu ya Kemudian 8 Dengan 13 Selisihnya 5 Jadi Pekerjaan kita itu Sudah Benar Kita ulang Kita pemakan Bilangannya itu X Kemudian yang lainnya Tentu X plus 5 Nah, tadi Pak Yud katakan Bahwa apakah boleh X min 5 Boleh Tapi nanti di sini X min 5 Nah, oleh karena itu Dicoba Dicoba silahkan dengan X minus 5 Dan Pak Yud punya keyakinan Nanti akan didapat juga Bilangan Kedua bilangan itu adalah 8 dan 13 Atau 13 dengan 8 Gitu ya Terima kasih atas perhatiannya Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda Hebat Terima kasih atas perhatiannya